Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Dapu Kaya Pada video kali ini, aku mau bikin oseng sosis bawang merah yang enak dan gurih banget Mau tau caranya? Nonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Dapu Kaya Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan 5 buah sosis Kemudian potong menjadi 4 bagian Kemudian potong-potong sosis seperti ini Ini sosisnya sudah selesai kita potong-potong, kemudian sisihkan Siapkan 1 batang daun bawang, kemudian potong-potong Terima kasih Jika sudah selesai dipotong-potong, kemudian sisihkan Cincang kasar 1 siung bawang putih Kemudian sisihkan bawang putih yang sudah dicincang kasar tadi Siapkan 5 siung bawang merah Kemudian potong kasar menjadi 2 atau 3 bagian Kemudian sisihkan Siapkan juga 20 buah cabai rawit Nah ini bumbu-bumbu yang akan kita tumis Panaskan 3 sendok makan minyak Kemudian tumis bawang putih hingga berwarna kecoklatan Jika bawang putihnya sudah harum, kemudian masukkan bawang, cabai, dan daun bawangnya Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata Masukkan 5 buah sosis yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian aduk hingga tercampur rata Masukkan setengah sendok teh garam 1 sendok teh saus tiram Dan 50 ml air Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata Jika sudah matang, koreksi rasa dan matikan api kompornya Nah ini oseng sosis bawang merahnya siap untuk kita sajikan Untuk rasanya sendiri, oseng sosis ini enak banget Apalagi dipadukan dengan nasi putih Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya